Saudara saat ini saya sedang berada di Denpasar Timur, tepatnya di lokasi budidaya ikan lele sistem biovlog yang diintegrasikan dengan tanaman sayur sistem hidroponik. Nah di masa pandemi COVID-19 ini memang yang seperti ini itu penting untuk dipelajari oleh masyarakat perkotaan. Kira-kira apa saja keunggulannya, bagaimana sistem hidroponik tersebut, dan juga bagaimana budidaya ikan lele dengan sistem biovlog tersebut. Nah untuk menjawab itu, saat ini Nitya sudah bersama dengan Dr. Insinyur Idewo Nyoman Sudita MP, selaku akademisi, dan kita akan langsung bermicau dengan beliau tentang sistem ini. Kita sahabat dunia rasumber kita. Om Swastiastu, Pak Dewa. Om Swastiastu, selamat pagi, menjelang siang. Selamat siang semuanya para pemirsa yang kami hormati. Senang sekali pada hari ini saya diminta untuk memberikan pandangan-pandangan saya dalam pemeliharaan ikan lele dengan sistem biovlog yang diintegrasikan dengan penanaman berbagai jenis sayuran dengan sistem hidroponik. Dan saat ini yang masyarakat tahu kan sebenarnya saat ini sistem hidroponik, kemudian sistem lele begitu, tapi ini sistem lele biovlog yang diintegrasikan dengan sistem penanaman hidroponik begitu ya Paknya. Nah mungkin kita bisa inform dulu nih ke saudara di rumah, kira-kira budidaya ikan lele, sistem biovlog itu seperti apa Pak Dewa? Kebanyakan pemeliharaan lele itu dia hanya membuatkan kolam begitu saja. Nah sistem biovlog ini sesuai dengan namanya bio itu hidup, sehingga kita harapkan di dalam kolam itu akan muncul berbagai mikroorganisme dengan sistem aerasi yang dibuat di dalam kolam, memasukkan oksigen yang ada di dalam kolam, sehingga akan tumbuhnya mikroorganisme sebagai sumber juga tambahan pakan bagi lele itu sendiri. Nah kita tahu bahwa lele memiliki sifat yang rakus makan, kemudian limbah kotorannya juga cukup tinggi, sehingga akan muncul sat-sat gas-gas amonia yang juga menyebabkan bau yang enak. Nah sistem hidroponik biovlog inilah salah satu alternatif untuk mengurangi bau amonia yang muncul dari kolam lele dengan memasukkan oksigen dengan aerasi yang ke dalam kolam itu sendiri. Nah itu untuk sistem budidaya lele biovlognya gitu. Nah yang ini yang dibelakang kita sekarang, yang ada di sini kan sistem budidaya lele biovlog diintegrasi dengan sistem hidroponik, nah itu seperti apa? Justru inilah mungkin keunggulan yang ada di dalam sistem pemeliharaan ikan lele dengan biovlog ini, kemudian muncul ide bagaimana mengintegrasikan, memanfaatkan air dalam kolam lele ini, nanti dimanfaatkan untuk sumber nutrisi bagi sayur-sayuran yang dipelihara dengan sistem hidroponik ini. Intinya sistem ini integrasi air kolam yang setiap periode itu diganti airnya, kemudian air yang limbah yang terbuangan dari kolam ini, kemudian dipermentasi untuk meningkatkan kadar N-nya. Nah dengan meningkatnya kadar N ini nanti dialirkan kemudian ke sistem hidroponik ini. Sehingga dengan demikian pemeliharaan sayuran dengan hidroponik ini tanpa lagi ada pemberian nutrisi, tambahan dengan memakai sat kimia. Nah sepenuhnya itu akan memanfaatkan air limbah kolam yang secara rotasi diganti airnya, kemudian air yang limbah inilah kemudian dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi. Jadi kalau air kolam yang masih ada di kolam biovlog ini kurang lebih antara 200 sampai 300 ppm, nah setelah dipermentasi dengan menambahkan kotoran ayam saja nanti dia meningkat menjadi 700 sampai 800 ppm. Nah dengan meningkatnya kadar nitrogen dalam sisa air kolam inilah kemudian dia sebagai sumber nutrisi di dalam sistem hidroponik ini. Berarti nutrisinya full dari sana, tidak ada penambahan nutrisi dari luar Pak Dewa? Sama sekali kalau saya lihat di sini tidak ada penambahan, karena semua memanfaatkan limbah air kolam ini, nah kemudian harus dipermentasi dulu. Nah saat awal yang saya lihat memang harus diberi tambahan nutrisi awal, jadi pada saat mulai kita mentransplantasikan bibit dari persemayan ke lubang-lubangnya. Nah selanjutnya itu sudah penuh dengan memanfaatkan air kolam ini. Nah itu ternyata nutrisinya di awal begitu ada tambahan nutrisi, kemudian selanjutnya itu langsung dari sana ya tidak ada penambahan nutrisi lagi. Kemudian kalau untuk keuntungannya dan juga kerugiannya selama budidaya ini, itu seperti apa Pak Dewa? Mungkin bisa sharing. Ya saya kira dengan sistem integrasi ini akan sama-sama diuntungkan. Jadi dalam kolam air lele itu termanfaatkan airnya, kemudian sayuran itu akan mampu memanfaatkan sisa limbah ini, sehingga akan bermanfaat bagi sayuran. Sehingga diharapkan nanti ini akan menghasilkan sayur-sayuran yang sehat. Sehat dalam arti bahwa tanpa mempergunakan sat kimia tambahan dari luar, karena sepenuhnya memanfaatkan. Jadi keuntungan ganda, keuntungan pemeliharaan lele jelas, itu dalam hitung-hitungannya pasti harapkan ada keuntungan dari produksi, kemudian airnya masih bisa dimanfaatkan untuk hidroponik ini, sehingga ada added value. Jadi ada nilai tambah yang dari hasil sayur ini. Sehingga dengan demikian ini akan sangat cocok dikembangkan pada daerah urban, seperti perkotaan yang lahannya masih memiliki lahan-lahan sempit, sehingga dimanfaatkan secara optimal. Nah itu kalau berbicara soal lahannya, karena ini kan juga cocok di lingkungan perkotaan begitu ya Pak Dewanya. Nah untuk lahan dan juga kolamnya seperti ini itu seperti apa perbandingannya? Apakah ada perbandingan khusus supaya dia bisa tumbuh berkembang itu seperti apa Pak Dewa? Ya karena saya lihat di sini kolamnya lebih dulu ada, oleh karena itu kami dari Akademisi memberikan pendampingan kepada kelompok pemuda di sini, sekaligus bersama-sama ada mahasiswa, kita memberikan inovasi bagaimana air kolam ini yang terbuang sebelumnya, kita bisa integrasikan begitu. Oleh karena itulah kita memandang dari Akademisi ini kalau ke depan ini sangat layak dikembangkan, jadi bagaimana kita menanam, membuat suatu usaha di bidang sektor pertanian tetapi memiliki nilai tambah yang bagus begitu saya kira. Nah ini tadi sudah disebutkan juga beberapa keuntungannya begitu ya Pak, dalam melaksanakan sistem ternak lili bioflok diintergasi dengan sistem hidroponik ini. Kemudian kalau kesulitannya selama ini seperti apa Pak Dewa? Kesulitan saya kira tidak terlalu banyak, karena sistem pemeliharaan dengan sistem bioflok ini sudah berjalan sedemikian rupa, kemudian kita diintegrasikan dengan sistem hidroponik, hampir semuanya berjalan dengan baik, tidak ada hamatan saya lihat di lapangan. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan apa yang ditargetkan di dalam pengembangan sistem hidroponik dan diintegrasikan dengan kolam lili ini. Yang penting kan sudah riset sebelumnya ya Pak Dewa ya, tentang bagaimana sistemnya itu juga penting diketahui untuk pemula ya Pak Dewa ya? Ini karena dari akademisi juga ada keterlibatan mahasiswa ikut di dalamnya untuk melakukan kajian riset. Jadi dua blok ini ada blok utara dan blok selatan, yang di utara itu diberi treatment 1000 ppm kadar N-nya, kemudian yang di selatan adalah 1400. Kita ingin mencari pada kadar nitrogen berapa dia sayur-sayuran ini memberi respon yang baik pertumbuhannya. Ini untuk kedepannya Pak Dewa juga sebagai akademisi ya, melihat ini sebenarnya adalah salah satu peluang yang baik juga untuk masyarakat, terutama di tengah pandemi. Apakah sebenarnya ini layak begitu Pak Dewa untuk dikembangkan dan juga untuk dicoba untuk masyarakat di rumah? Saya kira kalau kita melihat sektor pertanian ini semuanya masih memiliki peluang yang cukup tinggi. Kita tahu bahwa selama pandemi ini orang pasti tetap butuh makan, orang masih tetap butuh berbagai kebutuhan untuk konsumsi. Dengan demikian bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, bagi mereka-mereka atau teman-teman dan pemuda layak ini untuk dikembangkan karena pasti memiliki potensi yang cukup besar. Karena seperti yang saya katakan tadi, orang pandemi ya tetap juga kita semua butuh makan, karena sektor pertanian ini masih memiliki peluang yang besar ke depan di tengah perekonomian kita yang terburuk ini. Oleh karena itu sangat layak ini sebagai model yang bisa dikembangkan minimal untuk kebutuhan rumah tangga sendiri-sendiri. Jadi membuat kolam satu saja dengan sisi mediopronik, bisa menghasilkan lele, bisa menghasilkan sayuran, sehingga untuk mengurangi kos pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga. Saya kira itu ke depannya di masa pandemi ini menjadi alternatif-alternatif di dalam model pengembangan pertanian. Jadi kita jangan lagi berpikir bahwa bertani itu kotor, bertani itu ini. Jadi dengan sistem ini semuanya happy-happy dan semuanya bersih, karena kita tidak dituntut lagi untuk bekerja ke sawah dengan kotor-kotoran, tetapi ini akan memberikan alternatif yang bagus ke depan. Saya kira itu, untuk masyarakat semuanya. Petani itu keren begitu ya Pak Dewaya, kalau seleganan saat ini ya Pak Dewaya? Ya, jadi bagaimana kita mengangkat harkat dan martabat petani, tidak lagi kesannya kotor, tidak lagi kesannya miskin, tetapi menjadilah petani yang modern, petani yang intelek, tetapi memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi berbagai inovasi teknologi ada. Kalau kita cari hasil-hasil riset, hasil-hasil teknologi tepat guna itu banyak sekali semua ada. Tergantung sekarang bagaimana kita mampu mengimplementasikan yang termudah, yang bisa dikerjakan, tetapi memiliki nilai tambah yang bagus bagi penghasilan keluarga. Terima kasih Pak Dewa atas informasinya, sangat edukatif untuk masyarakat di rumah juga, mungkin yang ingin memulai untuk melakukan ini ya, sistem ternak lele biovlog, diintegrasi dengan sistem endoponik ini. Susah selalu Pak Dewa, nanti saya akan keliling-keliling lagi untuk melihat. Siapa tahu ada yang saya bisa bawa pulang. Baik, mudah-mudahan. Ya, terima kasih Pak Dewa. Saudara, itu dia tadi terkait dengan bagaimana sistem budidaya lele biovlog yang diintegrasi dengan sistem tanaman sayur hidroponik. Dan tentunya di masa pandemi COVID-19 ini, selain juga kita harus menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan 3M, kita juga harus terus berinovasi, terus berkarya, sehingga kita tetap bisa memajukan bangsa Indonesia dan juga tetap tidak terpuruk meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini. Dewi Nitya, Samputu Ariase, Kompas TV, Denpasar Bali. Terima kasih.